Ini daun jati, ini sampah juga untuk hiasan, kemudian dijual jadi uang Sampah bisa jadi uang Asal dengan kreativitas tadi Iya, saya sudah berhenti langganan sampah Sudah berhenti langganan sampah, saya tidak lagi ada tukang sampah ambil di rumah Jadi? Habis di rumah Saya pikir kalau sudah tindakannya darurat harus ada seperti itu Karena kalau masing-masing keluarga itu tidak masif Sama seperti ada orang, ngapain saya harus milah sampah Kita jangan menyalahkan Lakukan apa yang kita bisa Itu kan sampah kita Kita tanggung jawab dengan diri kita Apa yang bisa kita lakukan? Kalau tidak bisa mengolah, kurangi sampah dong Juga kan ada Bolongan gitu Bukan bolongan Bukan bolongan Jadi jugangan itu adalah Biopori Lain lagi Iya Itu kan masalah lampu, tapi kan kegiatannya bukan kegiatan dugem Iya, berarti boleh aja ya Boleh Eh, kembali ke sampah Eh, loh, loh, kemana lagi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lioners kita berjumpa kembali tentunya di Lionstalk Berbicara tentang perubahan iklim dan juga isu lingkungan hidup Maka kita juga berbicara dampaknya terhadap kehidupan yang ada di muka bumi Khususnya Indonesia kita berbicaranya Bagaimana beberapa bulan atau juga beberapa minggu terakhir ini kita ngerasain dampak yang luar biasa juga Salah satunya panas yang semakin panas Kemudian hujannya juga tidak beraturan lagi Mungkin kalau kita berbicara dalam kurun 10 tahun terakhir Mungkin 2 tahun ini adalah hal-hal yang ekstrim itu sering kita jumpai Mulai dari banjir kemudian juga panas yang kemarau yang berkepanjangannya sangat ekstrim Hari ini kita akan berbicara bagaimana peran dari lembaga dawa Islam Indonesia terhadap mendukung untuk perubahan iklim ini agar tidak semakin parah Saat ini sudah hadir di Studio Lines Ada Ketua DPP LDI Bidang Pemuda Kepanduan Olahraga Seni dan Budaya PKOSB Ada Kak Edwin Halo Kak Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kemudian ada Bapak Atus Syabudin Anggota Departemen Litbang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup DPP LDI yang saat ini juga menjadi dosen kehutanan di Universitas Gajamada Halo Pak Selamat siang Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat semua Pak Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat Mas Dika Kita akan ngobrol bagaimana peran dari lembaga dawa Islam Indonesia terhadap lingkungan hidup Apa juga korelasinya gitu Lembaga dawa Islam Indonesia yang notabene adalah dawa Harusnya fokusnya adalah dawa Tapi kenapa di dalam rapat kerja nasional kemarin Lingkungan hidup pun menjadi isu yang sangat seksi dibicarakan waktu itu Mungkin saya ke Pak Edwin dulu untuk menjawab itu Pak Oke terima kasih Mas Dika Kalau lingkungan itu kan memang tempat kita tinggal Kalau lingkungan itu kan memang tempat kita tinggal termasuk kelancaran ibadah kita juga disupport oleh lingkungan yang nyaman Kelancaran ibadah itu tidak akan lancar semuanya kalau lingkungannya bermasalah Maka selain itu kita juga lingkungan yang kita nikmati hari ini Itu kan merupakan pemberian atau warisan para generasi sebelum kita terdahulu Maka itu juga selain kita menikmatinya hari ini kita juga harus menyiapkannya untuk generasi yang akan datang Jadi ini merupakan wujud syukur atas semua pemberian ini sehingga ibadah kita menjadi lancar Jadi hukumnya menjadi wajib dalam sebuah kegiatan ibadah Oke artinya korelasinya adalah ibadah akan menunjang lingkungan akan menunjang ibadah yang lancar Kalau lingkungannya juga enak gitu ya Nggak ada puting beliung dan lain sebagainya Baru saja Iya kan Baru ngaji kan Nggak ada puting beliung Wah gimana Agak susah juga puting beliungnya seminggu tiga kali lagi Aduh Aduh Kalau dari Pak Atus sendiri versinya gimana Pak Kalau dari Pak Edwin tadi kan jelas bahwasannya ini adalah mendukung agar ibadah kita lancar Iya kalau Pak Atus apakah mengaminkan itu Eh kalau mengaminkan kita nggak lagi ngomong amin ya Tapi tidak apa-apa Kalau tidak apa-apa udah selesai Bumi kita satu hari Bumi kita hanya satu Dan itu yang akan kita tentempati hari ini Dan untuk anak cucu kita Oke Coba bayangin deh apa yang akan kita wariskan Harusnya kan yang lebih bersih Lebih hijau Dan lebih sehat Setuju nggak? Setuju Iya Jadi ini PR kita semuanya Tidak mengenal agama dan suku bangsa juga Ini kebutuhan semuanya Jadi mari kita berikan yang lebih bersih Yang sehat dan lebih hijau LDI mengambil sikap atas itu gitu ya Iya Untuk mendukung agar bumi ini tetap hijau bersih dan juga apa? Lebih sehat Lebih sehat Oke Beberapa waktu yang lalu dikutip dari kompas.com Pada akhir 2023 Indonesia dinyatakan darurat sampah Karena terdapat sebanyak 5,8 juta ton sampah tidak terkelola Bagaimana tanggapan Pak Atus terkait dengan hal itu? 5,8 juta di belian S&L banyak tuh Pak Kalau mengingat angka mungkin berat bagi kita ya Apalagi teman-teman di pedesaan Tapi coba lihat diksi darurat sampah Sampah kan sudah biasa sejak dulu kita menghasilkan sampah Dari aktivitas konsumen kita Tapi kenapa hari ini darurat? Yang darurat itu dimana? Nah darurat ini berarti apa yang sudah menjadi kebiasaan kita Bahkan hari ini berarti sudah tidak pas kan ya Kan sudah darurat berarti harus dirubah Contoh Jogja 2023 darurat sampah TPA piungan tidak bisa lagi menerima sampah Berarti kebiasaan kita Apa kebiasaan kita? Itu sudah tidak bisa lagi dilakukan Satu Langganan sampah merasa beres Kan sudah ke TPA piungan Kan beres Saya bayar 25 ribu kan beres semuanya Kata warga Tapi nyatanya nggak beres TPA piungan darurat sampah Terus pemerintah sekarang Oke kami kelola Tapi juga nggak beres nyatanya Makanya hari ini Darurat sampah untuk Jogja Kalau misalnya kita belajar dari hari peduli sampah nasional Itu kan berawal dari Jawa Barat Di tahun 2005 Dimana gunungan sampah yang besar Mengakibatkan korban lebih dari 100 orang Bahkan 150an orang Kejatuhan sampah meninggal dunia Kemudian Banyumas yang popular Dengan sudi banding sampah Itu juga mereka darurat Kurang lebih 5 tahun yang lalu Tapi berbenah segera Artinya memang Tiap daerah Bahkan kita sebagai rumah tangga Harus mengevaluasi Darurat loh Sekarang sudah saatnya kita Per individu bergerak Oke Per individu bergerak Yes Dimulai dari hal kecil ya Betul Apa itu yang bisa dilakukan oleh individu Pak? Sebelum menjawab itu Kalau masalah teori Tentang sampah Kita kan sudah belajar Simbah kita Bapak kita kita Anak-anak sudah belajar Ah teori Kita gak butuh teori nih Butuh aksi Dari tiap individu Sampah kita loh Tanggung jawab dong Sama sampahnya sendiri Kalau tidak bisa tanggung jawab dengan sampahnya Dengan cara Recycle misalnya Mendaur ulang Coba yang lebih mudah apa? Mengurangi dulu Jangan buat sampah yang banyak dong Berarti kan rejus Rejus Ya kalau minum Jangan pakai botol plastik Bawa botol sendiri Tumbler gitu ya Ya tumbler Kemudian Diisilah dari tempat-tempat umum Kan banyak air-air gratis Bawa seperti ini Nah kemudian gambar ini juga sampah ini Tumbler ini Ini daun jati Ini sampah juga Untuk hiasan Nah kemudian dijual jadi uang Oke Sampah bisa jadi Uang Uang Asal dengan kreativitas tadi Iya Artinya apa? Kita rejus Kurangi sampah kita yang bisa dikurangi apa? Kemudian lakukan pengelolaan sampah di sekitar kita Apa yang kita bisa? Selain merejus Kita juga kalau sudah terlanjur sampahnya keluar Selesaikan di rumah Jangan keluar dari rumah Bisa enggak? Bisa? Harus bisa dong Harus bisa Karena darurat udah nih Iya harus bisa Iya betul Iya Harus bisa Pilih-pilih itu tadi ya Saya sudah berhenti langganan sampah Oh gitu Sudah berhenti langganan sampah Saya tidak lagi ada tukang sampah ambil di rumah Jadi? Habis di rumah Caranya gimana itu? Habis di rumah Wah ini caranya Panjang nih caranya Nanti Kak Edwin enggak kebahagiaan ini Iya Sebelum kita caranya Saya kena kena maaf Kak Edwin Menjadi asik tadi ngobrol Sama ini ya Tertariknya kan Nah 5,8 juta ton sampah Itu menjadi hal yang darurat Peran lembaga dawa Islam Indonesia Terlepas dari apa yang dilakukan secara individu Baik Masyarakat LDI maupun Masyarakat di luar sana Untuk peduli terhadap kedaruratan ini Kalau dari lembaga dawa Islam Indonesia sendiri Apa yang akan dilakukan Terkait dengan penumpukan sampah Dan menjadi darurat nasional ini Kak? Yang pertama Kita ngeliat ini kan darurat Darurat tuh harus dibawa ke Tindakannya harus darurat Harus ekstrim Kedua LDI LDI ini kan bukan pemerintah Gitu ya Tapi kita ini memiliki basisnya itu pendidikan Karena konservasi itu baru bisa sustain Itu hanya dua hal Satu peran pemerintah untuk menegakkan regulasi Termasuk sampah dibuang kemana Nyiapin semua infrastrukturnya Tapi peran lembaga dawa itu sebagai warmas Dia ada edukasi Ada edukasi Ada regulasi Maka itu akan sustain Nah kita perannya strategis banget Tadi disampaikan Pak Itu saya bener banget gitu ya Bahwa ini harus dimulai jadi individu Peran LDI kan betul-betul masuk ke keluarga Bahkan ke anggota keluarga Milah sampah itu Bukan teori lagi Harus praktek Harus praktek Dan itu dimulai sejak Kalau kita ngomongnya Sejak seberawi Sejak kecil itu Anak-anak itu Biasa buang sampah itu Kalau dulu mungkin buang sampah itu Pada tempatnya Sekarang gak cukup Karena sudah darurat kan Oke Notisnya berbeda lagi sekarang ya Tidak buang sampah pada tempatnya Iya Apakah akan dimasukkan ke dalam kurikulum Pengajaran cabera-cabera Di LDI ini? Saya pikir kalau sudah tindakannya darurat Harus sudah seperti itu Sudah Karena kalau masing-masing keluarga itu Tidak masif Sama seperti ada orang Ngapain? Saya harus milah sampah Toh pada akhirnya nanti ada tukang sampah Dikelompokin lagi Menjadi satu Apa? Satu Truk Satu kontainer gitu Dianggut tukang sampah Nyampur lagi gitu So buat apa? Kita ini membazir gitu Melakukan effort yang seperti itu Itu gak boleh seperti itu Kalau versinya Pak A tuh sendiri Kalau kita ngomongnya tadi adalah Mubazir ya Dengan adanya Buang sampah Kita bayar orang sampah Orang sampah ngangkat Kemudian dibuang Itu pun gak kelar Ditaruh di timbunan Sebenarnya Kalau kita lihat Konsumsi kita Sebagai seorang individu Apakah Apa yang harus dibenahi Apakah dari sisi kemasan Atau dari sisi Kemasan konsumsi Maksud saya ya Atau dari sisi yang lain Pak A tuh Kita sudah dajari lama ya Rejuice Kemudian Rejuice Dan recycle Sudah dajari lama itu Segitiga yang Menempel di banyak tempat itu Nah Dan seringkali kita menyalahkan Orang lain Ya Kita menyalahkan orang lain Termasuk di banyak Whatsapp group Kami pun di kampus Di UGM Juga sama Bapak Ibu Para profesor juga begitu Apa gunanya kita pilih pilih sampah Kalau nanti Di bak sampah juga dicampur Ya benar secara logika Tetapi mari Kita jangan menyalahkan Kita jangan menyalahkan Lakukan apa yang kita bisa Itu kan sampah kita Kita tanggung jawab dengan diri kita Apa yang bisa kita lakukan Kalau tidak bisa mengolah Kurangin sampah dong Misalnya Sampah sisa nasi Ya Kalau mengambil nasi Ya jangan banyak-banyak Secukupnya saja Lebih baik tambah Daripada mengambil segunung Kemudian sisa separuh Nasi ini Kalau tidak punya ayam ya Nasi sisa 50 Biji 50 biji Satu keluarga 6 orang 50 x 6 300 biji Satu air tape Satu Indonesia Berapa kilo yang sudah kita buang Rejus Kuncinya direjus Kemudian Tidak perlu membawa botol Bawa sendiri Sudah merejus berapa botol kita Kemudian Banyak yang bisa kita lakukan Untuk mengurangi sampah Seperlunya saja Secukupnya saja Apakah itu juga Sama artinya Yang sering digaungkan oleh Lembaga dawa Islam Indonesia Agar muzid-mujid itu Pak? Iya Betul Itu muzid-mujid dalam praktek Betul Berarti Lalu sudah lama untuk menerapkan itu Betul Mujidnya kita masuk Karena Mohon maaf ya Selama covid Kami kan tidak ada pekerjaan ya Apa ini pekerjaan yang laku Ketika covid Ternyata Usaha dari rumah Istri saya membuat Imoto cakery Jualan roti dari rumah Saya dosen Gajinya PNS Gelundungan satu bulan Tahu-tahu ada uangnya Tapi ketika jualan roti Untung 500 Susahnya minta Ampun Untung seribu Susahnya minta Ampun Saya kerasa Kalau begitu Tidak boleh mengeluarkan Sembarangan Karena masuk 500 Saja susah Mujidnya dapat Oke Mujidnya dapat Termasuk sampah tadi 50 biji nasi tadi Kalau dihimpun sebulan Itu juga penghematan Mujid kita itu disitu Oke Artinya setiap individu Harus sadar bahwasannya Hal ini akan berdampak Terhadap lingkungan Gitu ya Betul Oke Ingat Kita memang sendirian Tapi coba bayangkan Baru saja Pilpres Kita hanya satu suara Ngapain juga nyoblos Golput Enak di rumah Nonton TV Selesai Tapi kita gak tahu Suara kita gabung Jadi itu capres Lebih 50% Suaranya siapa Kalau kita nyoblos itu Ya ikut itu Itu gara-gara satu suara Sekarang gara-gara Penghematan 50 biji nasi Atau Penghematan satu botol Jadi berapa botol 200 juta botol Seruangan ini lebih Baik Secara individu mungkin Dapet nih Pasok ya Substansinya dapet nih Karena memang Mungkin secara individu Harus Mujid tadi Artinya setiap individu Baik itu Masyarakat Lembaga dawa islam Indonesia Maupun bukan Masyarakat lembaga dawa islam Harus sadar gitu Baik Dari sisi regulasi Pak Edwin Dari sisi regulasi Harusnya seperti apa sih Apakah Kita melihat Sekarang sampah plastik Yang menjadi problem Darurat Baik itu di laut Di darat Dan lain sebagainya Sampah plastik itu sangat banyak Dari sisi regulasi Sebenarnya apa Yang harus dibenahi Atau mungkin Kritik dan saran lah Ya regulasi Saya pikir mungkin Beberapa sih Kemarin sudah kelihatan Momentumnya Cuman terasa Turun lagi Ketika orang mau belanja Itu dikenakan Cas biaya Kalau dia mau belikan Ekstra plastik Iya betul Pajak pun sebetulnya Nanti harus dipertimbangkan Untuk melakukan orang Yang boros seperti itu Boros Konsumsi sampah berlebih Nah ini kemudian Nanti akan balik Bagaimana menangani sampah Ini setelah dipilah Dari individu Di rumah Itu pemerintah Betul-betul hari ini Saya hanya buang sampah Jenis Kaca Plastik Sama kaleng Hari ini Saya hanya Ngambil sampah itu saja Harusnya Minggu Hari Hari berikutnya Saya ngambil sampah Kertas Terus sampai Begitunya Begitu di edukasi Seperti itu Regulasinya berjalan Yang tidak Yang masih kecampur Nggak diambil Sampahnya Berlakukan seperti itu Komunitas-komunitas Sehingga nanti Yang diharapkan oleh Pak Atus tadi Itu akan Sampahnya nggak diangkut nih Kita gimana Karena kami pemerintah Hanya mengangkut sampah yang Terpilah Yang terpilah Terpilah Dan ini sebetulnya Sampah kalau sudah terpilah Itu jadi uang Kalau masyarakat Masing-masing individu Tidak tertarik dengan uangnya Karena mungkin orang-orang kaya gitu Gitu ya Tapi ini kan bisa diambil Pemulung pun Kalau datang ke rumah saya Lebih simpel Terima kasih banget Pak Sudah dipilah Sudah dipilah Sudah bersih Sudah bersih Karena yang keluar dari rumah saya Memang yang Yang seperti itu Jadi yang untuk Kembali ke tanah Kembali ke alam langsung Itu nggak keluar dari rumah saya Khusus kaca sama Ini plastik ya Plastik Oke 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 Ya mungkin ada beberapa Plastik Kertas yang laminasi gitu Mereka ambil Saya persilahkan Saya pikir pemerintah Membelakukan itu Secara paksa Iya betul Kita akan berubah Kayaknya memang harus Harus ada paksaan ya Apa-apa kalau Dibiarin aja Kadang-kadang juga Tidak berjalan dengan Dengan lancar gitu Ini bukan paksa gitu Tapi darurat Darurat Karena memang Sudah banyak banget Sampai ke laut gitu kan Sampai Ihiu segala macam tuh Kasian Kasian gitu 2050 Diprediksi Jumlah botol Lebih banyak daripada Jumlah iklannya Oh iya Diprediksi Namanya prediksi Iya Tapi kan itu Pasti ada barometernya gitu Supaya jadi hati-hati kita Oke oke Artinya sebanyak itu Kenapa tidak dikurangi saja ya Dalam artian ketika kita ngomongnya Sampanya gak usah plastik gitu Botol Ingat ya Ketika ada permintaan banyak Supply and demand ya Iya Supply and demand Artinya apa Kenapa tidak dikurangi Karena yang menggunakan banyak Coba kalau kita berhenti menggunakan Kita tidak menggunakan lagi botol Kita tidak lagi membeli Mereka kan kapok memproduksi Ah gak laku Oke Iya betul Kan itu Benar-benar Oke itu satu ya Saya bicara reduce di tingkat rumah tangga Oke Lalu LDI ngapain sih Kan pertanyaannya itu Karena rumah tangga itu bisa dilakukan siapapun LDI atau di luar LDI Tapi sekarang kita bicara LDI nih Ini keren lagi nih LDI ngapain sih LDI ingat Ini ormas Islam ini Ormas Islam ngaji nih Al-Quran dan Al-Hadis nih Seminggu dua kali Tiga kali Oke Itu sudah keren Belum lagi LDI ini Oh amalannya Ini konsisten Konsisten Termasuk Dengan kebiasaan ini Sangat mudah digeret Untuk mengamalkan masalah persampahan Kasih ayatnya Sekarang mari kita amalkan Oke Dari ayatnya loh Ini baru dari Kita kaji kitabnya Secara teoritis lah ya Sekarang dari struktur Organisasinya Oke Kita punya ketua PAC Ketua remaja masjid Punya sesepuh masjid Kiai di masjid Ini harus digerakkan Sehingga yang tadi Perindividu terpisah-pisah-pisah Tadi itu Kasih perekat Kasih perekat Biar bergerak bersama Apa perekatnya Pak? Perekatnya apa coba? Nah itu yang perlu kita tahu Apa itu? Perekat DLDI adalah apa? Kita punya pemimpin DLDI Ketua umum Itu yang ditaati Ketua umum perintah Jalan sampai bawah Oke Nah perekat inilah Yang kemudian menjadi Kebijakan organisasi Supaya Mengelola sampah Hingga rumah tangga Nah termasuk Para Kiai yang ada Di masjid-masjid Masjid-masjid Setaklim itu Menggerakkan Sekupan terkecilnya Katakanlah Satu masjid Ada seratus rumah Nah seratus rumah itu Bersama-sama Bersatu padu Rukun kompak kerjasama Yang baik Mengurangi sampahnya Oh Pak Saya bisa mengurangi Sampah saya Pak Organik ya Sisa nasi Daun tempe Kemudian sisa tomat Sisa kacang Oh masukkan Jugangan Jugangan ya Lubang sampah itu jugangan Jugangan Apa Pak? Saya khawatirnya yang luar Jawa tidak paham Iya jugangan itu apa? Iya Jugangan itu apa? Bukan bolongan Bukan bolongan Bukan bolongan Apa dong? Jadi jugangan itu adalah Kita membuat lubang Di dalam tanah Oke Prinsipnya Sampah organik kita Bersentuhan dengan Partikel tanah Biopori Lain lagi Lain lagi Iya Prinsipnya adalah Dia bersentuhan dengan Partikel tanah Karena partikel tanah ini Partikel sakti Lempar sampah Jadi tanah subur Lempar tikus Jadi tanah subur Lempar apapun Dan merima Dan bisa mengurangi Sampah kita Makanya usahakan Tiap rumah itu Punya jugangan Atau lubang Sampah Di rumahnya Masing-masing Itu gede gak sih Pak? Kalau saya perhatikan Di rumah itu Setengah kali setengah Setengah Meter Kali setengah meter Dalamnya Sebisanya macul Oke Kalau orang Jawa Biasanya setengah meter Dalamnya Karena setelah itu Nanti orang Jawa Biasanya Sampahnya masuk Tanami pisang Dan pisang itu Bukan ditanam Di gunduan Tapi dia ditanam Di legoan Di cekungan Makanya Dibuat cekungan dulu Kasih sampah Setelah itu Kasih tanam pisang Oke Jadi itu untuk Nyelesaikan masalah Sampah organik Itu sudah Pak Atus lakukan? Oh jelas Apakah juga saya kesini Iya makanya Saya ingin tanya Apakah itu gerakan Kiai sampah? Iya sudah Kami praktekan Satu kampung Sangwerjo Kemarin juara tiga Di Kabupaten Sleman Kita juga gerakan itu Dan saya juga Punya cerita bagus Tapi kesini gak bawa pisang ya? Iya pisang dari ini Wah itu ceritanya panjang Termasuk DPR RI juga itu Gak apa-apa panjang Kita dengerin Pak Jadi saya datang Panjang gak masalah nih Saya datang ke sana Bapak Ibu Kagungan Punya gak jugangan disini Saya sudah keliling Gak ada Kecil sekali yang punya Umumnya Dikumpulkan Bakar Kumpulkan bakar Sama kan? Iya Berarti itu Pak Sekupnya Di Jogja ya? Sudah di Jogja Dan ini kita sudah Kemana-mana Nanti akan ceritakan Pak Edwin Apakah nanti akan Ada program semacam ini Untuk seluruh Di organisasi LDI Untuk seluruh PAC dan lain sebagainya? Ya jadi ini memang Masing-masing daerah Ya di Nusantara ya Di Indonesia kan punya Local wisdom masing-masing gitu ya Tapi secara umum gitu Di Tanah Jawa memang seperti itu Yang dilakukan di Daerahnya Pak Atus ini Itu kan di-share Oke Di-share DPU-DPLN itu akan Mengimplementasikan lain Sama Jadi pilot project ya? Pilot project Oke Hari ini Pak Atus sudah merasa Sampahnya sudah darurat Mungkin buat daerah-daerah Yang mesti lowong gitu ya Sampahnya ngedi Santai gitu ya Tapi karena edukasi tersebut Dia tidak perlu mengalami Kedaruratan Apakah harus kita bikin darurat dulu Baru mereka sana? Supaya tidak terjadi darurat dulu Baru kita tetap lancar gitu ya Kenapa siapa-apa harus darurat dulu Baru mau bergerak gitu ya? Sebenarnya filosofinya adalah Kita mau bergerak Kalau kita merasakan Untung dan ruginya Jadi tidak harus darurat Tapi kalau memberikan keuntungan Kita juga akan bergerak Betul Makanya ketika kami Menggerakkan Kayak peduli sampah ini Kami dapat Misalnya bulan ini nih Remaja masjid kami gerakkan Mengumpulkan sampah dari Jamah-jamah masjid Terkumpul 700 ribu Masuk itu untuk Kasihnya remaja masjid Mau nyoto-nyoto silahkan Mau piknik ke kafe Oh silahkan Oh piknik ke kafe boleh? Oh bisa Remaja masjid? Artinya pengajian di kafe Oh silahkan Oh di kafe gak masalah Gak masalah Walaupun lampunya kelap-kelit Itu kan gaknya masalah lamp Lampu nyalas Ada cerita lagi Lampu nyalas Saya punya cerita lagi Sambil bahasnya kan Dalil-dalil semua gitu Coba bayangin Kalau kita mengaji di Jepang Kemudian musim dingin Oke saya bayangin Kita tidak punya masjid Kita mengaji di mana? Yang paling nyaman Dingin Di kafe Kedep suara Sudahnya penghangat ya Ada ini lagi ya Ada kopi Iya Itu kan masalah lampu Tapi kan kegiatan lampu Kegiatan dugem Iya berarti boleh aja ya Boleh Eh lho lho Mana lagi kita langsung Lupa lagi sampai Jauh banget ini Oke artinya Ketika itu diterapkan Dimelementasikan Baik atas dasar kedaruratan Ataupun atas dasar perintah Dari Pak Chris misalkan gitu Ini bisa mengurangi Dari sisi skop LDI aja Signifikan Signifikan Karena kita juga punya peran dakwah kan Ke kiri ke kanan Saudara lain Komunitas itu akan jadi besar Tapi mungkin yang menarik itu tadi Waktu kita menyampaikan ke komunitas Apapun itu Sisi keuntungan itu penting Jadi waktu saya Dan teman-teman di Banten itu Menyampaikan Konservasi terumbu karang itu penting Orang-orang situ Maaf Pak Konservasi terumbu karang Buat saya apa artinya? Buat saya kan cuma butuh makan Jadi saya bilang Konservasi terumbu karang itu Akan mendatangkan banyak uang Untuk Bapak Nah kemudian saya diajak Snorting menyelam Di tempat yang Memang udah hancur Cuma ini potensi banget Ini kenapa tempat ini Bisa hancur gini Biasa Pak Dipotas sama dibom Supaya kita dapet ikan Besar Tapi tau gak Pak potas itu 60 tahun saya bilang Ini termu karang akan mati permanen Terus kenapa? Ikannya gak akan datang Oh gitu ya Akhirnya kita sama teman-teman Disupport dari Lipi Dari komunitas yang lain Kita nanam lagi tuh Termu karang Pake cara propagasinya Dengan transplant Waktu itu Tahun 2001 Saya ingat Itu bawa nama LDI itu disitu Ya karena kita ditugasin oleh DPP Untuk sosialisasi itu Di daerah mana? Waktu itu di Tanjung Lesung Tanjung Lesung Itu memang proyeknya Lipi waktu itu disana Cuman waktu itu Lipi punya program Masyarakatnya Karena tidak ada awareness Saya buat ngapain Pak? Tapi begitu kami datang Pak besok saya datang lagi ya Tolong siapin kapal Siapin makan Siapin tempat buat kita tidur Kamar ya Pak? Ya saya yakin Bapak gak punya kamar lah Teras-teras itu gak apa-apa Nanti ada uang kebersihannya Oh siapa? Datang nyelam kayak gitu Terus saya kasih tau Pak sekarang Yang saya tanam Dua bulan lalu itu Sudah tumbuh Tolong Bapak jaga ya Kenapa? Kalau dijaga terus Saya akan datang lagi ke sini Terus saya kasih tau Pak ini Saya foto Sekarang ikannya udah banyak Oh ikannya udah banyak Iya Begitu ikannya sudah banyak Revenuenya langsung balik ke dia Itu tadi Tidak ada push Tidak ada tekanan Tapi karena ada edukasi Saya dapat revenue-nya Yes Alam yang lestari ini Mendatangkan Maisa untuk saya Artinya untung rugi lagi ya Untung rugi lagi Tapi ingat Untung rugi itu Kadang ketika masih kecil Kita juga masih meremehkan Tapi coba diingat Satu suara untuk presiden Iya Di antara 200 juta suara Itu gak kerasa Satu suara itu Banyak tuh Makanya peran LDI hadir disana Pak Gai harus nasihat Oke Bulan ini perintah saya Saya nasihatkan jamaah-jamaah Supaya memilah sampah Insya Allah jalan itu jamaah Ya Di dalam majid itu Oke Kalau Pak Gai juga ikut Buang sampah ya Susah ya Itu Pak Gai gak milah sampah Oke Artinya Ketika ada 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 hal Dampak positif Sebenarnya sih Kalau saya lihat dari cerita Pak Edwin tadi Harusnya memang edukasi itu perlu banget Sangat betul Sangat perlu banget Mungkin mereka masyarakat pesisir Sebelumnya tidak pernah di edukasi gitu Sehingga Ketika mereka cari ikan dengan cara putas Boom dan lain sebagainya Itu mereka tidak berpikir kayak Akhirnya ketika Pak Edwin ngomong 60 tahun bakal gak bisa hidup lanjut Mereka Kori juga gitu ya Iya dan saat itu mereka sudah merasakan Saya sekarang ini harus ngutang Buat untuk beli solar Untuk beli logistik Melaut ke tempat yang sangat jauh Dan saya gak tau dapet ikan apa enggak Karena halaman depan rumah mereka Yang jaman nenek moyang itu berlimpah makanan Hari ini hilang Susah Nah ini sebetulnya darurat Darurat Tapi depan negatifnya dulu Iya betul Iya dapat negatifnya sampai kena di hidungnya sendiri Baru Baru bergerak Tapi kalau di Jogja enggak ya Iya kita sudah jarur juga 2023 Iya sekarang sampah-sampah di pinggir jalan Dan bau-bau seperti itu Makanya Oke lah orang menyalahkan Danais untuk apa Memang dulu belum disentuh sampah Danais mengurus kebudayaan Bukan persampahan Tapi kita sebagai ormas Lembaga dakwah Kita tidak nyalahkan siapa-siapa Kita melakukan apa yang kita bisa Jamaah kita Itu yang kita gerakkan Lumayan kan ngurangi Lumayan kan dapat uang untuk kas remaja mazid Lumayan Enggak mau Mau dong Ya mau iya Saya juga menghemat 50 ribu Tidak bayar tukang Langganan sampah Udah Tanasan lebih subur Kalau kita lihat Kesadaran semacam itu Dimana Pak? Apakah memang dari Bapak sebagai seorang individu Melihatnya sehingga itu bisa Menggerakkan masyarakat yang ada di situ Khususnya warga LDI yang ada di situ Ataukah memang Anda sudah Sudah semacam risih dengan keadaan sampah waktu itu? Jadi pertama Ya kita dalam usia pendidikan kan Memberi contoh terlebih dahulu Ya Engarso Sungtu Lodo Di depan kita memberikan teladan Sudah kita lakukan Tapi kadang orang tidak tanggap dengan apa yang kita lakukan Apa plus minus dari apa yang kita lakukan Makanya perlu tadi secara terstruktur Organisasi harus dipergerakkan Jamaah satu masjid digerakkan Apa yang simpel untuk masjid? Buat jugangan di halaman masjid Kedua Tidak boleh mendatangkan yang banyak plastiknya ke dalam masjid Sediakan saja dispenser di masjid Beli gelas yang banyak Seperti ini kan Lumayan Iya Bisa digunakan ribuan kali daripada satu botol plastik Kita ada seribu botol Ya kalau disini gunainya ini Pak Karena kan masuk kamera Iya Makanya saya angka tinggi-tinggi Iya Cuma disini kayak gini semua loh Disini Di studio maksudnya gitu loh Karena ada logonya Nah yang ketiga Bapak-bapak Kiai yang ada di masjid Menggerakkan Apa yang bisa digerakkan Kalau kami di Jogja dengan Pak Kiai peduli sampah itu Menggerakkan Satu Mubaleg Mubaligohnya Ulamanya Tolong saya dibantu carikan ayat-ayatnya tentang lingkungan Kita kajikan Sudah di Jogja Kita kedatangan MUI Komisi Da'wah Kedatangan Kemenat Kemudian dari P3E Jawa Datang Mengadakan pelatihan Dari Proklim Program Kampung Iklim Sudah Kita tinggal melaksanakan Tinggal nanti ke Mubaleg kan Mengawal itu Termasuk memilah-milih sampah Dikawal oleh Mubaleg di masjid itu Mubaleg kan ada di masjid Nah mengawal itu Pokoknya Pak Kiai datang Gimana sudah terpilah Ini kok belum terpilah Atau dulu Mubalegnya Oke Ulama-ulama disitu Diminta bekerja sama Dia nanti biasanya Mubalegnya Menggerakkan remaja masjid Untuk membantu Memilah sampah Kemudian yang Tadi dikatakan Cabi Rawit Atau TPA Digerakkan menanang Dalam pot-pot kecil Dikasih nama Tanamannya tomat Atus Tanamannya Kacang gitu ya Kacang tulisi Sahbudin Tanamannya Apalagi tulisi lagi Kak Edwin Dan sebagainya Dia akan Exciting Kemarin masih busy Keluar satu daunnya Uduh Kok penasang gak keluar Keluar Oh exciting bagi anak kecil Sambil dia memilah sampah Sampah nanya kecil Termasuk kalau ada Kami ada jumat terpadu Makanan gizi sehat disana Tidak boleh ada zat pewarna Dan sebagainya Harus bawa ini sendiri Bawa piring sendiri Gizi sehat itu Iya Harus sehat Termasuk melatih makan sayur Setiap hari Jumat Setiap hari Jumat Keren gitu ya Gajian cabai rawit itu Kenapa saya tidak mencumpai itu Pada masa Karena sudah besar Kacang itu belum darurat Iya Pada saat itu belum darurat Saya ingin kembali Kejadian anak-anak lagi Kalau tidak Aman Artinya Sesuai dengan zamannya Sesuai dengan masanya Saat ini memang sudah Harus diarahkan ke hal-hal Semacam itu Apakah ini sudah menjadi Program kerja kita Pak Edwin Di rapat kerja kemarin Jadi LD ini ingin Mengembalikan ke Apa Yang pertama tadi Syukur tadi ya Sudah syukur Dengan situasi darurat ini Kita juga ingin Mengembalikan situasi Kemurahan alam ini Bisa kembali ke Kita Jadi kalau dulu itu Kalau orang pegunungan itu Cuma garam yang tidak bisa Mereka punya Karena Tanaman Subur Bisa dimakan Beras mahal juga Dia tidak pusing Dia terbiasa Menang singkong Dan lain-lain itu Bukan sebuah aib Waktu itu ya Kita biasa Butuh ika Dia punya kolam kecil Mau pindah rumah Dan saat itu Gotong royong Kita juga kuat Jadi menghadapi Semua isu-isu itu Karena kegotongan itu Di Nusantara cukup baik Jadi orang pegunungan itu Cuma garam Yang mereka tidak punya Jadi mereka harus turun ke kota Jadi sebetulnya kehidupan itu Dengan kemurahan alam itu Indonesia itu akan bisa Terus survive Ibadahnya lancar Untuk waktu yang akan Iya betul Pokoknya ibadah itu Bisa lancar Kalau seumpamanya Urusan perut Bisa lancar juga Urusan perut Dan juga urusan rumah Gimana ibadah bisa lancar Kalau urusan rumah Kena angin buting meliung Susah Pak Mau ngaji ntar dulu Pak Angin buting meliung Makan susah Kita juga Ngeliat juga Di air-airan juga Kayaknya Arab Saudi juga Salah satunya Fenomenanya luar biasa tuh Ada Ada apa Batu es kayaknya Hujan batu es gitu kan Di sana Hujan salju Sorry batu es Sakit Pak kena kepala Hujan salju Apakah ini juga Akibat Kita sudah seseraka itu Terhadap alam Pak Ya Itu kan Apa Feedback dari alam Atas sikap Kita gitu ya Atau itu juga memang Kodar dari Allah Yang pasti ada maksudnya kan Supaya kayak ini Lebih berpikir Supaya muasabah Apa yang bisa kita Jaga Tapi apapun itu Yang kita lakukan Untuk alam Hari ini Yaitu Rangkaian ibadah Sesungguhnya Kaitannya dengan ibadah itu Untuk alam itu Ya Untuk ibadah Kenapa bisa begitu Ya kita hidup ini Disini kan memang Suatu saat akan kembali Itu yang kita tinggalkan Untuk generasi penerus kita Ya kelancaran ibadah Karena yang Kita nikmati ini juga kan Pemberian dari generasi Sebelumnya Oke Jadi kita akan mewariskan Alam yang Nyaman Untuk ibadah Supaya mereka Perjuangan Kegiatan ibadah Kegiatan ibadah Di masa yang akan datang Bisa tetap survive Oke Kemudian juga Banyak yang Saya Lihat pak Saya lihat dan Saya amati Kita bergerak Masyarakat Bergerak Dalam artian Untuk peduli terhadap lingkungan Itu bergerak Tapi Ini juga dibarengi dengan Bergeraknya Perusahaan-perusahaan besar Untuk Merusak alam Merusak lingkungan Nah ini mungkin Jadi masalah Atau Sebenarnya Ini juga Jadi peringatan Untuk masyarakat Agar Mungkin harus lebih peduli lagi Terhadap Alam sekitar Kalau Versi Pak Atas Seperti apa Iya Jadi Kita kan sudah hidup Ribuan tahun ya Generasi-generasi Mbak Buyud kita Dan masing-masing Generasi itu Try and error Try and error Dengan ganyanya masing-masing Ya Zaman Nabi seperti apa Kemudian era Industri di Eropa Seperti apa Kemudian masuk sekarang Zaman internet Seperti apa Nah masing-masing Punya kebutuhan Tapi sekarang lagi Itu kan try and error semua Mereka mencoba Supaya harapannya Lebih baik Lebih sejahtera Termasuk tadi Pembukaan Lahan Itu kan juga harapannya Baik sebenarnya Dibuka untuk Kesejahteraan Ya Karena kami orang kehutanan Suka dituduh Tidak ada kontribusinya Buat Indonesia Karena apa GDP itu Dihitung dari uang yang masuk Oh lebih bagus Kayu dijual Lebih bagus Sawit dijual Kalau kami mengonservasi hutan Menghasilkan air dan oksigen Tidak ada hitungannya Iya betul Tapi ingat Tanpa air dan oksigen Fakultas lainnya Tidak ada artinya Tidak bisa Penelitian Tidak bisa Podcastnya juga tidak hidup Tidak hidup Tidak ada oksigen Tidak ada oksigen Tidak hidup Tidak ada dari hutan Nah makanya kan itu PR bersama ya Masing-masing Pihak punya Merasa ini yang paling penting Tapi ingat Hari ini sudah Gold Barwarming Gold Barwarming itu Berarti apa Eh Ini sudah dekat kamu loh Melestarikan lingkungan hidup Sudah lagi tidak pilihan loh bro Sudah harus kewajiban Setiap orang Kalau enggak Kamu juga akan dilindas Nah ini lah Kesadaran tiap orang Aku bisa apa Ya Apa yang kamu bisa Lejus sampahnya dong Tanam pohon depan rumahnya dong Kurangi energi-energi yang kita gunakan Silahkan Buat rumah Ya Banyak jendelanya Tidak pakai lampu banyak Ya Di Pondok Wali Barokah Itu terdapat Apa namanya Panel Suria Bagi listrik lah Ya That's good Keren banget dong Apa yang melandasi itu Kemarin untuk membuat Semacam itu Pak Itu diimplementasikan Saat Situasinya belum Populer Ya itu belum populer Waktu itu Apalagi diimplementasikan oleh Pondok Kusantren gitu Belum populer Tapi Waktu itu dijalankan Sebenarnya kan itu Kita lembaga dakwah Kita ingin dakwah Ke internal kita sendiri Ke tempat-tempat lain Kita ini negara yang berlimpah Sinar matahari Betul Sangat Apa Peluangnya kita bisa Menunda Pembakaran Bahan bakar fosil Yang seharusnya nanti dipakai Dalam situasi Darurat banget lah Gitu ya Sementara kita pakai Suryapannya Apalagi sekarang Suryapannya kan Sudah semakin populer Populer Bahkan skala rumahan pun Kalau mau survive Itu sudah bisa pakai Betul Dia dipakai untuk Disimpan untuk Di sistem Power Station Seperti itu Beberapa mungkin Kita juga teknologi Sudah mengembangkan Bagaimana itu Sudah bisa dimenangkan Di rumah Apalagi ponok-ponok pesantren Dan lain-lain Itu bisa jadi lebih Lebih apa Signifikan Dan itu Momentumnya pasti Lebih besar Kalau ini semua komunitas Sudah aware Artinya Itu bentuk Kepedulian Eli terhadap lingkungan Salah satunya Kontribusi Bukan peduli lagi Sudah kontribusi Kontribusi nyata Kontribusi nyata Ya benar-benar Seluruh ponoknya Kayak gitu ya Pak Iya Beberapa kan sekarang sudah Saya tambahkan Kontribusi LDI Tadi Kayak peduli sampah Tidak hanya Struktur pemerintahan Yang berjalan Tetapi para kiai Tamir-tamir masjid Ikut Bersatu di sana Bahkan gerakan pramuka Juga ya kayak itu ya Itu dikayak peduli sampah Khususnya yang generasi muda Digerakan Memungut sampah Dengan baju pramuka Kemudian yang kedua tadi PLTS Kemudian Kebetulan saya Memimbing kegiatan lama Di Kebun teh jamus Di Jawa Timur Itu punya Pembangkit listrik tenaga Mikrohidro PLTMH Oh ada di situ Iya kenapa Karena dari hutan yang lestari Tidak hanya masalah Oksigen Green landscape yang bagus Udara yang sejuk Tetapi juga akhirnya Menghasilkan air yang banyak Coba bayangkan Satu detik itu 99 liter Kebayang gak Satu detik 99 botol Debit Debitnya Iya Kalikan satu botol berapa Nah makanya itu dimanfaatkan oleh teman-teman LDI disana Membangun PLTMH Akhirnya jadi listrik Listrik full di atas itu gratis Untuk pabrik teh Disana itu Berarti udah gak pake lagi listrik konvensional gitu Ya tidak Karena kemudian Dikembangkan di lampu jalan Juga pake listrik dari PLTMH Oke 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 Keren Yang di bawah masih pake listrik konvensional Kita kombinasi sedikit demi sedikit Tergantung Mesin PLTMH nya ada berapa Semakin banyak Semakin banyak produksinya juga Oke Tidak hanya itu Di bawahnya Karena kita mengkonservasi air Akhirnya apa Air yang keluar dari PLTMH itu kan menjadi Banyak Debitnya kan sudah diputer Tapi kan masih keluar semua Nah kemudian Jadi obyek wisata berbasis air Disana itu Ya ada sumber kosong Itu berbasis air Dan itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jadi masyarakat akhirnya tidak merusak hutan Karena sudah sejahtera ketika berada di bawah hutan Oke saya ke Pak Edwin lagi nih Pak kalau dilihat Membangun kesadaran lingkungan Apakah sesulit itu Pak Terutama bagi generasi Z gitu Apa mungkin Motivasi yang Bapak berikan Agar generasi Z ini Bisa lebih aware terhadap lingkungan Sebetulnya Awareness itu Yang paling penting itu Semua ya individu Komunitas dan pemerintah sendiri Dia harus tahu betul Di sekitar dia yang potensi apa Yang potensi sebagai Untuk pemanfaatan Yang lestari misalnya Yang kedua memang potensi bencana Misalnya Apa yang ada di tempatnya Sehingga pola pembangunannya itu Pasti berbeda-beda Oke Nah seperti tadi Di daerah yang banyak sungainya Seperti itu Yang harusnya sih Tenaga hidro itu yang bisa dimanfaatkan Tapi kalau tempat yang panas Dia ya bisa memasangkan Tenaga surya Dan saatnya mungkin hari ini Apalagi ya tidak perlu merengek-rengek Minta Pemasangan Tali atau listrik Dan sebagainya itu Sudah bisa Sudah didukung dengan Pengembangan teknologi Nah Semua perilaku-perilaku itu Masing-masing masyarakat Komunitas itu Kalau sudah aware Itu akan berkembang sendiri Oke Akan berkembang sendiri Misalnya Kalau pernah kita jalan ke daerah Baduy gitu ya Di Kanekes Di Rangka sana Orang sana itu Kalau kita datangin itu Dia sebetulnya suka Bingung Saya suka datang Bawa pramuka Datang ke sana Saya suka bicara Komentarnya Pun sana itu Suka gini Pak Edwin Kalau kesini itu Bawa orang itu Yang sekolah kayak gini Gitu Saya bilang Kamu apa Sekolah kan kamu Enggak sekolah Ya maksudnya Kalau datang ke tempat kami itu Bisalah menggunakan Sungai Gitu Jadi Jadi kan agak nabok juga Ini Orang-orang kota ini Yang sekolahnya tinggi-tinggi Menggunakan sungai aja Gak bisa Ketika orang sana itu Kalau paling hulu itu Dia gunakan untuk Kegiatan ritual paling suci Kedua ini untuk Mencuci makanan Dan lain sebagainya Yang ke bawah Nanti untuk cuci-cuci Mandi Terus yang terakhir itu Untuk Kakus Kakus Gitu Lah Kalau orang kota Kayaknya tidak begitu Semua berlombok-lombok ke atas Buang kakus pun Boleh tempat yang paling tinggi Nah ini kan Karena kebiasanya Berbeda-beda Gitu ya Ini di Mungkin yang harus kita Pertimbangkan Jadi sebetulnya Antara pemerintah Masyarakat Dia harus tahu Aware dulu Apa yang ada Di Di lingkungannya Apa yang bisa digunakan Dan apa potensinya Sebenarnya Pak Edwin Kalau dikasih Mark tadi ya Artinya Peran budaya itu Sebenarnya sangat penting ya Untuk kita Awareness terhadap lingkungan Gitu Nah sekarang ini kan Kita gak Nggak usah menutup Inilah Nggak usah menutup Muka lah Terkait juga dengan Perkembangan teknologi ini Kadang-kadang Ada Baik Ada Tidaknya Tidaknya dalam artian Kadang-kadang Generasi Z ini Mereka gak peduli Terhadap budaya Dalam artian ya Mereka fokus Terhadap dunianya saja Itu terasa sekali Kita ngomongnya Gak usah jauh-jauh Ruang lingkupnya Ruang lingkup dari Tetangga satu Ke tetangga lain Kadang-kadang juga Gak kenal tuh Tetangga satu Dengan tetangga yang lain Nah apakah Kalau seandainya nih Peran budaya itu Khususnya Di dalam Di dalam LD ini Kan banyak sekali budaya Rukun Kompak Kerjasama yang baik Mujid-mujid Itu kan budaya Sebenarnya kita berbicara Ketika itu memang Diimplementasikan Di era saat ini Itu akan sangat baik Sekali ya Pak Akan besar Dan itu sangat relevan Jadi kan tadi ditanya Kenapa sih Beberapa pembongongan Itu justru merusak alam Gitu ya Ya karena memang Tidak sesuai dengan Analisis Peruntungan Dan manfaat Yang sebetulnya Akan didapat oleh Orang setempa Ketika orang datang ke laut Di pesisir sana Sebetulnya disitu Pesisir orang itu Sudah bisa makan Jadi satu kilometer Per segitur mukarang itu Dia bisa menghasilkan 60-90 ton Ikan per tahun Dari makan aja Orang itu sudah cukup Dari ikan Bagaimana rantai Ekonomi berikutnya Terus ada sebuah pabrik Yang Perorangan Bahkan Dia merusak itu Izinnya Tapi karena kita Warga masyarakat itu Tidak tahu Sejak pabrik ini berdiri Kenapa ya ikan Tidak pernah ada Gitu ya Terus kompensasi Tidak pernah Harusnya Jangan ini Tempat hidup kita Nah karena ini Edukasinya tidak pernah Sampai Apa yang dimiliki Oleh warga masyarakat itu Pesisir Turbukarang Dia tidak fahami Maka dengan mudah Dia juga Dilepaskan Pada orang lain Oke Artinya sebenarnya Regenerasi Dan juga edukasi Terhadap generasi berikutnya Sangat penting banget Kalau Pak Atus sendiri Melihat itu Bagaimana Pak Untuk meregenerasi Agar mungkin Teman-teman Khususnya generasi penerus Yang lahir Di era 2000an Gen Z lah Biasanya kami menyebutnya Eh kami lagi Kita gitu ya Kita menyebutnya Gen Z Agar lebih aware Terhadap Terhadap lingkungan Gimana Pak Caranya Jadi mereka Mereka punya kelebihan Yaitu di media sosial Ya Kita juga sudah buktikan Pada saat Kampanye kemarin Mereka tidak Kampanye lewat Balihu-balihu Bahkan tetangganya Tidak tahu Karena tetangganya Orang-orang tua Tetapi sesama Generasi muda Mereka Follow di Instagramnya Follow di apanya Nah itu Milih dari situ Itu kelebihan Gen Z Gen Z ya Nah sekarang Bisa gak kita Manfaatkan kelebihan itu Untuk Mengelola lingkungan Tadi Khususnya sampah Bisa Kita libatkan Di daratnya dulu Tadi Mulai mengelola sampah Dan sebagainya Kemudian kami minta Mereka buat Instagram Instagramnya dipublish Kegiatannya apa Yang mereka lakukan hari ini Dapat berapa Ratus ribu rupiah Itu dimasukkan Instagram Kemudian Bagikan kepada Seusianya Nah ini akan Cepat Lebih cepat Untuk tereplikasi Di daerah lain Kalau seperti saya Yang sudah Di generasi tengah Saya harus datang Saya dari Jogja Saya pergi ke Ngawi Ngawi sudah ini jalan Kemudian saya pergi Ke Natar Lampung Selatan Juga sudah kami itu lari Kayak peduli sampah Kemudian Besok ini Kami ke Dunggala Sulawesi Tengah Dengan LDI Di Sulawesi Tengah Besok hari sini Sampai dengan Hari Rabu Ini juga bagian upaya Untuk menularkan Apa yang sudah menjadi Program kerja LDI Agar lebih membumi Lebih membumi Tidak hanya orang tua Tetapi juga generasi muda Generasi muda Agar lebih paham gitu Iya Artinya Tidak lelah untuk mengedukasi Pak Atus ini sudah Menginfluens gitu Ya sudah Sudah Tetapi saya selalu bilang Ada masa Itu yang suka meniru di awal Tapi ada masa Yang meniru paling akhir Ketika semuanya sudah aman Usah paling akhir ternyata Usah baru ikut Tapi ada masa yang di tengah Oh sudah jalan ya Oh bisa jalan ya Oh ada hasilnya ya Oh baru ikut Ini kan tipe-tipe orang Makanya Yang sudah jalan Mari bergerak duluan Oke Dan duluan Kita tunjukkan Hasilnya Capeannya Prestasinya Kita tidak sombong Tapi kita tunjukkan Begini loh Kalau ada perubahan Tadi yang darurat Sudah jadi tidak darurat lagi Dengan kita berubah Kita dapat Keuntungan Iya betul Tapi kebanyakan Orang-orang tuh Lebih suka melanjutkan Daripada merubah Iya Kalau yang dilanjutkan baik Tidak apa-apa Misalnya ya Ini kan dari sampah Contoh yay sampah tadi tuh Iya Ini kan jadi ini Terus jadi ini Sal Oh Ini dari sampah semua Pak? Ini dari sampah Sampah daun ini Ini ada daun jatit Terus ini kita kasih tulisan LDI Ini ada agama Buddha Agama lain-lainnya Termasuk ada majid Ini kita bagikan Kepada rombongan-rombongan Gereja Yang sudah dibanding Kebinekaan ke LDI Ini juga kita bagikan Kepada tamu kami Di kampung Proklim Sangurjo Jadi Universiti Putra Malaysia Sudah kita kasih Kemudian dari Muslim Ethiopia Kemudian dari NCA itu Norwegian Church Aid Bantuan Norengia Gereja Gereja Norwegia Sudah kita kasih Mereka belajar tentang ini semua Kenapa memilihnya ke LDI Pak Edwin? Biasanya orang tertarik kan Yang sudah implementasi Kalau sekarang kan Informasi teori itu Orang bisa search dari mana aja Sambil duduk Sambil ngelamun Dia bisa dapat Tapi ketika sesuatu Yang sudah ada barangnya Mungkin tertarik gitu ya Dan disitu ya Dia tentu dengan semangat Ingin improve gitu ya Oh di tempatnya ini Seperti ini gitu ya Mungkin di tempat saya Isunya bisa berbeda Tapi ada sedikit modifikasi Jadi itu bisa berjalan Dan LDI sudah melakukan itu Betul Dia akan datang ke tempat Yang sudah ada Jadi barang Ini kewirausahaan Dan di Jogja dikawal oleh Mudah Mudi Remaja Masjid Ya ini Mbak Ira Memimpin Pergerakan Eko Print ini Mengelola sampah Tapi saya juga punya Mubaligo Dari proklim Kemudian kami Bapak-bapak Kiai Kami gerakan Untuk mari Bapak-bapak Kiai Kita Ingarso Sungtu Lodo Tutur-tutur Kalau bahasa kami Orang Jawa ya Nasihat-nasihat itu Kan mandi Mandi itu apa Bahasa Indonesia Ampuh Ampuh gitu ya Kalau nasihat Bukan Tapi karena nasihatnya ampuh Gunakan nasihat itu Termasuk untuk melestarikan lingkungan Tapi juga harus teknis Misalnya termasuk tadi Tolong Dibuat juga Tolong Sampahnya dipilah-pilih Nanti minggu ketiga Dikumpulkan di masjid Jadi Agak teknis Makanya bisa terimplementasi Tidak lagi teoris Artinya seperti itu Implementasi itu Kadang-kadang lebih menjadi Suri Tauladan yang cepat diterima Ketimbang teoritis tadi Betul Oke baik Pak Edwin mungkin Closing statementnya terhadap Baik untuk masyarakat Secara umum Maupun masyarakat LDI Terkait dengan Apa yang harus kita lakukan Untuk menjaga alam dan lingkungan ini Ya pertama Menjaga lingkungan alam ini Adalah Ibadah Dalam Lebih spesifiknya adalah Ibadah syukur Yang kedua Menjaga lingkungan ini Peran kita ini DLDI ini Dan mitra-mitra LDI Sangat strategis Karena Sekali lagi Konservasi itu baru bisa jalan Kalau ada dua pilar tadi ya Edukasi Peran LDI luar biasa Dalam edukasi itu ya Betul Yang terakhir adalah regulasi Kita juga bekerjasama dengan Pemerintahan Ya Dan ini Erat Gitu ya Pak Atus sudah kerjasama dengan Baik itu lembaga Keagamaan Keagamaan Pemerintahan Luar negeri Luar negeri Itu saya pikir Peran untuk membangun regulasi Sangat besar Sehingga Kita tinggal Gaspol aja Ya Gaspol Gaspol Masuk Gaspol Serundung gak? Serundung gak? Kalau itu Harus Sat-set Tidak lagi Turi Harus Sat-set Sat-set Apa yang bisa dilakukan Setiap orang Sebisanya Pokoknya ini sudah darurat Kita memanggil semua orang Ingat satu suara di pemilu Itu bisa jadi presiden Kita juga sama Satu aksi kita Untuk peduli lingkungan Itu juga bisa jadi Mengatasi global warming Oke Nah karena Sat-set Kalau belum punya jugangan Buat jugangan Oke Sat-set Kalau belum pilih-pilih sampah Pilih-pilih sampah Sat-set Kalau sampahnya banyak Rejus Kurangnya segera Oke Sat-set Kalau belum punya pohon Eh Kamu hidup oksigen loh Enak aja ambil oksigen rumah saya Tanam sendiri dong Oksigennya ngambil tetangga Mencuri deh Jadi Sat-set tanam Mulai dari orang tua Anak-anak ya Nanam di pot Itu TPA TPA Itu dimasih dikasih pot kecil Kesih nama Biar mereka nyirami tiap sore Ketika ngaji Itu segera aja Jangan ditunda Karena sudah Global warming Oke Nanti kita tunggu cerita Dari setiap daerah Dan di DPP Sudah memberikan contoh yang sangat bagus Terakhir kami meresmikan Arboretum LDI Ormas punya Arboretum loh Kan biasanya Arboretum yang punya kementerian lingkungan hidup dan kehutanan Iya betul Perusahaan-perusahaan kehutanan Ini Ormas ini selalu punya Arboretum Keren banget Keren banget loh Baiklah Kita akhiri Dari Gaspol Sunset Aminkan dulu Aminkan Itu ya Mudah-mudahan seluruhnya Berjalan lancar Amin Mudah-mudahan seluruh LDI yang ada di provinsi 34 provinsi Bisa menerapkan itu semua Amin 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 Sekali lagi terima kasih Alhamdulillah Amin Pak Evin Pak Tuh Sudah hadir di studio Lions Mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat untuk seluruh masyarakat yang ada di luar sana Menginspirasi juga mudah-mudahan Amin Sekali lagi terima kasih Sudah hadir di studio Dan juga untuk Lainez Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini Alhamdulillah Dukung terus Akun ini dengan cara Follow Kemudian like Share Subscribe Dan bunyikan lonceng Saya Dika Sabutra Selamat beraktifitas Dan sampai jumpa di episode berikutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.